Yudung Agung 7 ayat 5 Saudara, satu kali saya senang lah cerita ini Saudara, waktu saya ke Israel Ada guide-nya bilang ke saya, guide-nya bilang gini Dulu, waktu jaman Tuhan Yesus Bangsa Israel sebenarnya percaya Bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias Guide-nya bilang seperti itu Guide-nya bilang dulu, waktu jaman Tuhan Yesus Bangsa Israel sebenarnya di awal percaya Bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias Waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat Waktu Tuhan Yesus melakukan keajaiban Bangsa Israel percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias Bangsa Israel berkata ini Mesias yang kami tunggu Alitaura berkata ini Mesias Tapi satu titik Waktu itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat Dan waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat Alitaurat, imam-imam semua orang berkata dia bukan Mesias Mesias haruslah orang yang menghargai hari sabat Mesias haruslah orang yang menghargai hari sabat Dan semua orang hari itu berkata dia bukan Mesias Dia cuma orang yang bisa membawa mujizat Dia cuma orang yang bisa menyembuhkan Mesias Seharusnya tahu Anak Allah seharusnya tahu Dia harusnya menghargai hari sabat Dia harusnya menghargai hari sabat Tapi firman Tuhan berkata Tuhan Yesus berkata Anak Allah ialah Tuhan atas hari sabat Saudara banyak orang berpikir Tuhan ada untuk kebaktian Banyak orang berpikir Tuhan ada untuk kebaktian Tuhan ada untuk kebaktian Hari sabat di Mahanaim Nanti hari sabat sore di Windu Hari Jumat di Yud Tuhan ada untuk kebaktian Tapi sejujurnya Tuhan tidak pernah ada untuk kebaktian Tapi kebaktianlah yang ada untuk Tuhan Banyak orang berpikir Tuhan ada untuk kita Tuhan ada untuk Bevis, Tuhan ada untuk Bahtra, Tuhan ada. Tapi sejujurnya, kitalah yang ada untuk Tuhan. Tapi sejujurnya, Bahtra lah yang ada untuk Tuhan. Dan banyak kali saat kita melakukan sesuatu, saat Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan bergerak di tengah-tengah bangsa kita. Dan itu gak sesuai dengan pikiran kita. Kita menjat seperti Al-Taurat yang berkata, dia bukan Mesias. Karena Mesias harusnya mengikuti hukum sahabat, Mesias harusnya mengikuti peraturan, Mesias harusnya. Dan waktu kita melakukan sesuatu yang seakan-akan di otak aneh, dan waktu kita melakukan sesuatu yang di otak gak wajar, dan itu gak sesuai dengan otak kita, kita sangat gampang berkata, itu hantu, itu setan, itu sesat. Waktu kita bawa patok, waktu kita bawa tumen, waktu bahkan sekarang ada sembilan elemen, waktu kita tanam Alkitab, dan seakan-akan itu gak sesuai dengan pikiran manusia. Dengan sangat gampang, orang-orang berkata, itu sesat, itu sesat, itu sesat, itu sesat. Dan saudara saya mau bilang, toh dari zaman Tuhan Yesus pun, Tuhan Yesus udah dikatakan sesat. Dan apa hak kita untuk berkata, aku gak mau. Saudara saya mau berkata, Pak Yusak suka bilang, Bef, kamu harus ingat, waktu itu Pak Yusak ngomong gini, biasanya apa yang Tuhan suka, kita gak suka. Dan biasanya yang kita suka, Tuhan gak suka. Saudara, waktu itu Pak Yusak pernah cerita sama saya, mungkin ada saudara waktu itu, waktu itu Pak Yusak bilang gini, Bef, udah kalau makan, suka cerita-cerita, Pak Yusak suka, Bef, dulu itu Ngkong tuh dokter gigi, habis dokter gigi, udah jadi hamba Tuhan, tapi masih aktif dokter gigi. Terus Ngkong bilang, satu titik, tiba-tiba Tuhan bilang, Yusak saatnya kamu full time, jadi hamba Tuhan, benar-benar menyerahkan hidupmu untuk Tuhan. Terus, Ngkong pengasingan, Ngkong jadi full time, jadi menyerahkan hidup buat Tuhan, Emak, Ngkong bilang, emak sempat gak percaya Bef, kalau Ngkong jadi hamba Tuhan, buat uang dan sebagainya. Tapi Ngkong tetap menurut, Ngkong jadi hamba Tuhan, dan Ngkong bilang di awal Bef, dulu waktu Ngkong jadi hamba Tuhan, gak kayak sekarang, yang ngundang banyak, Ngkong tolak-tolakin. Dulu terakhir-terakhir, Ngkong bilang, kalau sekarang, yang ngundang rebutan, orang ngundang, Ngkong yang nolakin. Kalau dulu, gak ada yang mengundang Ngkong. Pak Ishak ngomong gitu, Ngkong ngomong gitu dulu, Ngkong cuma ngisi dari persekutuan ke persekutuan. Kadang cuma lima orang, kadang cuma sepuluh orang, kadang sedikit-sedikit, gak kayak kita sekarang, dimana banyak dan sebagainya, cuma dikit-dikit, dikit-dikit, belum ada orang yang percaya, apalagi gereja besar, apalagi persekutuan besar. Ngkong bilang, dulu Ngkong mulai dikit-dikit dari ambat Tuhan. Kadang ke desa, kadang gak dibayar, kadang udah jauh-jauh dan sebagainya lah. Setelah titik, satu titik, Ngkong bilang, pertama kali Bef, tiba-tiba, Ngkong dapat undangan itu, satu titik di tengah persekutuan, Ngkong lagi kotbah. Pas satu titik di tengah persekutuan, Ngkong lagi kotbah, tiba-tiba ada pendeta, sama kelompok orang lah, duduk di belakang, dengerin kotbahnya Pak Ishak, dengerin kotbahnya Ngkong. Pas lagi dengerin kotbah Ngkong, semua seneng, semua happy, beres kebaktian, ada pendeta ini datang ke Ngkong, ke Pak Ishak bilang, Pak Ishak, saya bulan depan, pingin buatin KKR buat Pak Ishak. Saya pingin buatin KKR yang besar, saya denger kotbah Pak Ishak, Pak Ishak menyampaikan suara Tuhan, saya pingin, kota kami juga mendengar suara Tuhan. Kali itu Pak Ishak bilang, wah itu kesempatan, Tuhan membukakan jalan, ada jalan terbuka, dan terbukalah. dan saudara tahu, satu titik, pendeta itu bilang, Pak, saya akan buat baliho di jalan-jalan, saya akan buat pasang poster mungkin, saya akan bilang, ada satu hamba Tuhan, yang menyampaikan suara Tuhan. Dan Pak Ishak bilang, hari itu Bef, orang itu ngundang pejabat-pejabat, pejabat-pejabat, mungkin wali kota, orang-orang penting diundang. Hari itu kebaktian besar, dan Ngkong bilang, itu pertama kalinya, Ngkong kotbah, di depan ribuan orang. Dulu Ngkong coba, cuma kotbah di persekutuan, rumahan, lima orang, sepuluh orang, tapi hari itu, tiba-tiba Tuhan percayain, kau kotbah di depan ribuan orang. Dan Pak Ishak bilang, oke, tibalah harinya, dan setelah satu bulan, Pak Ishak diundang, kalau gak salah di Jogja, saya lupa-lupa ingat, pas di Jogja, itu kebaktian benar, yang datang ribuan, yang datang ribuan, semua datang, semua jemaat datang, jiwa-jiwa datang, itu tim jiwa-jiwanya keren banget, dia pasang baliho, dia pasang apa, semua datang, dan semua bilang, ada hamba Tuhan, dari Bandung, yang mau menyampaikan suara Tuhan, yang mau menyampaikan pesan Tuhan, buat kota ini, buat saudara, buat pribadi, semua jemaat, menunggu momennya, menunggu, apa yang akan Tuhan sampaikan, lewat Pak Ishak. Dan saudara, setelah itu, setelah itu, seperti biasa, kebaktian, praise worship berapa lagu, praise berapa lagu, worship berapa lagu. Semua orang, jemaat yang datang, banyak banget Pak Ishak bilang, Bef, itu engkau baru pertama kali, di depan ribuan orang, banyak banget. Engkau biasanya, cuma kota di depan 10 orang, 5 orang, 20 orang, dulu belum ada bahtera. Itu, baru pertama kali, banyak banget Bef. Engkau dipercayain sama Tuhan, saya dengerin Pak Ishak, tiba-tiba, setelah praise worship, setelah praise worship, pujian keren banget, worship keren banget, jemaat dilawat Tuhan, jemaat menunggu, Pak Ishak menyampaikan suara Tuhan, jemaat sudah diam, jemaat semua nunggu. Setelah worship selesai, bagian kotbah, seperti hari ini, dan miknya, dikasih ke Pak Ishak. Dan waktu miknya, dikasih ke Pak Ishak, tiba-tiba, Pak Ishak berdiri di mimbar, Pak Ishak pegang mik, dan waktu Pak Ishak buka Alkitab, mau menyampaikan pesan Tuhan, waktu Pak Ishak berdoa pertama, pas Pak Ishak mau berdoa, tiba-tiba, ada suara Tuhan, turun, lewat kuping Pak Ishak. Dan sudah tahu apa pesan Tuhan? Tiba-tiba, Tuhan berfirman, di depan ribuan orang, semua menunggu pesan Tuhan, tiba-tiba Tuhan berfirman, Yushak, turun, dan jangan kotbah. Saudara, di tengah ribuan orang, di tengah ribuan orang, semua menunggu, suara Tuhan dari Pak Ishak. Dan waktu Pak Ishak naik mimbar, di tengah lapangan luas, ribuan orang, semua menunggu, Pak Ishak menyampaikan pesan Tuhan. Beliho dipasang, dibilang ada hamba Tuhan, yang menyampaikan pesan Tuhan. Dan waktu Pak Ishak naik ke mimbar, tiba-tiba ada satu pesan, yang berkata, Tuhan berkata, Yushak, turun, dan jangan kotbah. Saudara, sampai hari ini, saya masih merenungkan, apa yang akan terjadi, kalau kejadian itu menimpa saya, Saudara. Sampai hari ini, saya masih merenungkan, kira-kira apa yang harus saya lakukan. Sobat bayangin, di tengah kebaktian, semua orang sudah nunggu, semua orang menantikan foto Pak Ishak, di pampang lebar. Semua menantikan, mana pesan Tuhan, itu kesempatan Pak Ishak, pertama kali, seakan-akan karir hamba Tuhan, yang melejit, seakan-akan itu pintu terbuka. Dan di tengah mimbar, tiba-tiba, Pak Ishak belum ngomong A, belum ngomong B, tiba-tiba, ada suara Tuhan berkata, Yushak, turun, dan jangan kotbah. Saya berkali-kali di kebaktian, saya kotbah ini, dan saya tanya ke beberapa orang, saya sampai hari ini, saya belum ngerti, saudara bayangin, di tengah kebaktian Bahtra, di tengah kebaktian Bahtra yang ribuan, Bahtra yang hebat, wah, jiwa-jiwa datang, nanti di Istora Senayan, di AIS kemarin, di Pesien, 30 ribu, 40 ribu, wah, dasyat banget. Tiba-tiba, saya senang sama Obaja, karena Jusuf suka banggain Obaja, bilang dari WL, ya WL kebanggaan Jusuf. Saudara, saya ingin nanya lagi sih, tiba-tiba, saudara di tengah kebaktian Bahtra, di tengah kebaktian Bahtra, tiba-tiba, Bu Iin bilang, Mahanaim, sebelum Mahanaim, muncul di AIS, sebelum Mahanaim bawa persembahan lagu, Mahanaim bawa persembahan tarian, Bu Iin bilang, saya mau Obaja dulu, yang mimpin WL, ujian, di pembukaan Istora Senayan. Dan saudara, semua orang, di tengah kebaktian itu, menantikan Obaja. Di tengah, Istora Senayan, ribuan orang, semua orang menunggu, dan semua orang menunggu, kapan Mahanaim muncul. Dan waktu Mahanaim muncul, Bu Iin bilang, sebelum Mahanaim muncul, Obaja harus pimpin penyembahan dulu. Dan waktu Obaja ambil mik, dan Obaja pimpin, mau mimpin penyembahan, semua orang udah menunggu, semua orang udah menantikan. Tiba-tiba, pas Obaja ngambil mik, tiba-tiba Tuhan berfirman ke Obaja. Tuhan berfirman Obaja, turun, dan jangan kotbah. Jangan nyanyi. Dan mata Bu Iin menunggu, mata pemimpin-pemimpin Bahtera menunggu, mata Josu menunggu, kira-kira, kalau Obaja seperti itu, apa yang bakal Obaja lakuin? Kira-kira kalau Obaja seperti itu, saya pingin belajar sih sebenarnya saudara, biar kalau saya sampai kejadian seperti itu, saya ada beberapa opsi. Kira-kira kalau kayak gitu, Obaja bakal ngapain sih? Semua nungguin, penari udah bawa semua senjata, untuk menari, kalau enggak semua bakal mencincang Obaja. Terus tiba-tiba ada pesan dari Tuhan, Obaja, turun dan jangan nyanyi. Bahtera udah menunggu, di depan panggung lebarnya, itu suatu tekanan mental saudara sejujurnya. Kira-kira Obaja bakal ngapain sih? Kira-kira, kalau sampai kejadian itu, tetap nyanyi, nyembah buiin, pegang aki nyabuiin, saya izin ke toilet kali ya. Izin ke toilet. Saudara dalam hidup ini kan, enggak ada jawaban benar, enggak ada jawaban salah, itu kan keputusan hidup ya saudara ya. Satu titik, kalau Obaja seperti itu, saya juga, saya ingin nanya, kemarin nanya Kaleo ya. Kaleo, ada Kaleo? Saudara, Kaleo WL keren banget, tiba terasa lu, WL paling laris, dan waktu satu titik, buiin seperti biasa, kalau ini hampir selalu, penyembahan selalu minta Kaleo, Kaleo! Dan waktu Kaleo naik ke mimbar, semua menantikan penyembahan, tiba-tiba, Tuhan berfirman lewat Kaleo. Kaleo, turun, dan jangan nyanyi. Kira-kira kalau jadi Kaleo ngapain? Sampaikan ke mami, sampai ke buiin terus turun. Saudara, saya enggak tahu lah, itu enggak ada yang benar, enggak ada yang salah saudara. Tapi waktu itu, apa yang Pak Yusak lakuin? Pak Yusak enggak sampai ke pendetanya, Pak Yusak enggak pura-pura ke WC, Pak Yusak enggak pura-pura sakit perut, ke toilet. Pak Yusak ambil alkitabnya, belum sempat ngomong satu patah-katapun, di tengah ribuan orang, ada pejabat kiri-kiri kanan, semua lihat, Pak Yusak turun dari mimbar, kasih miknya ke pendetanya, nih, dan Pak Yusak pulang hari itu juga saudara. Saudara, hari ini, kita aja belum tentu bisa. Kita berkata, itu hamba Tuhan apa? Sesat. Saya tanya Pak Yusak, Pak Yusak, terus setelah engkong turun, ada badai besar enggak kong? Yang ngebuat kebaktiannya bubar, emang karena badai atau apa? Engkong bilang, enggak ada tuh bev. Kebaktian seperti biasa aja. Bahkan waktu engkong pulang, pendetanya, ngatain engkong sesat. Bahkan berkali-kali, berkali-kali ya, Pak Yusak bilang berkali-kali, Pak Yusak diundang ke kota itu. Berkali-kali juga pas Pak Yusak diundang. Mungkin ada kenalan dari pendeta itu atau apa, dibilangin, tolong jangan khotbah, kamu hamba Tuhan sesat. Berkali-kali Pak Yusak dilakukan itu. Tapi hari ini, saudara, saat kita mendapat pesan Tuhan, dan seakan-akan, itu bertentangan dengan otak kita. Masihkah kita berani menyalipkan daging kita? Masihkah kita berani melakukan hal gila, dan hal nekat? Walaupun Pak Yusak cerita terakhirnya, Bef, tapi terakhirnya, pas engkong pulang, besoknya, ada satu dukun, datang ke rumah, dan dukun itu bilang, Pak Yusak, saya itu kemarin yang datang ke KKR, dan saya bernasar, saya bilang, kalau pendeta itu benar dari Tuhan, dia harus gak boleh khotbah hari itu. Dan benar-benar Pak Yusak gak khotbah, dan dukun itu bertobat. Saudara, seakan-akan, kebaktian yang ribuan orang, dikorbankan, cuma demi satu jiwa, cuma demi satu dukun. Saya gak tahulah hitungan Tuhan, saya gak tahu bagaimana Tuhan menghitung, tapi yang saya tahu, kita ada untuk melakukan suara Tuhan. Kita ada untuk melakukan pesan Tuhan, dan waktu itu seakan-akan gak cocok dengan kuping kita. Waktu itu seakan-akan gak cocok dengan pikiran kita. Masihkah kita mau melakukannya. Saudara, saya tutup dengan ini, karena udah siang banget ya. Kayak gilung Agung 7 ayat 5, kepalamu seperti bukit karmel, rambut kepalamu merah lembayung. Dan kata-kata keren banget ini, seorang raja, tertawan, dalam kepang-kepangnya. Sekali lagi, seorang raja, tertawan, dalam kepang-kepangnya. Saudara, dalam hidup ini, saya gak terlalu ngerti Alkitabiah, saya gak tahu ayatnya di mana, tapi yang ini saya bayangin, yang saya renungin dengan otak yang bodoh saya ini. Saudara, dalam hidup ini, kita ada satu jalan yang disebut jalan keselamatan. Waktu kita pertama kali percaya sama Tuhan, kita pertama kali disentuh Tuhan, kita pertama kali berkata, aku percaya Yesus juru selamat menembus dosaku. Kita masuk yang namanya satu jalan, yang disebut jalan keselamatan. Tapi setelah itu, setelah kita masuk satu jalan, yang disebut jalan keselamatan, Tuhan membawa kita lebih dasyat lagi. Tuhan membawa kita, Tuhan mengurapi kita, dan kita masuk yang disebut jalan pengurapan. Saudara, jalan pengurapan, adalah jalan yang sangat dasyat. Jalan pengurapan, itu yang ngebuat Simpson, membuat kekuatannya keluar, urapannya melebihi daging, dan membuat dia dapat membantai orang Filistin, mengangkat gerbang. Jalan urapan, itu juga yang membuat Daud, dengan batu satu batu, dapat membunuh Goliath, yang bangsa Israel takut. Jalan urapan, itu yang ngebuat Saul, dari orang yang sangat minder, membuat orang, yang membuat orang-orang gagah berani, mengikuti Saul. Jalan urapan, itu yang membuat Paulus, saput tangannya, dapat menyembuhkan orang. Jalan urapan, itu yang membuat Abraham, dapat menaklukkan raja-raja, waktu Lot tertawan. Jalan urapan, itu yang membuat Petrus, dapat berjalan, dan bayang-bayangnya, dapat menyembuhkan. Jalan urapan, itu yang membuat Yesus, dapat membangkitkan orang mati. Kita, setelah dari jalan keselamatan, kita masuk, ke namanya jalan pengurapan. Kita, sedang berada, di jalan urapan. Dan di jalan ini, kita bukan siapa-siapa, tiba-tiba Tuhan angkat tinggi. Di jalan ini, saya yang bukan siapa-siapa, saya bisa berdiri dari KKR, KKR, dari lawatan ke lawatan. Di jalan ini, yang bukan siapa-siapa, orang mau dengerin saya, orang mau dengerin Pak Ishak, orang mau dengerin, dan kita masuk, ke dalam jalan pengurapan. Tapi masalahnya, jalan pengurapan, adalah jalan yang sangat dasyat. Dengan lampu yang sangat liat, dengan semua yang sangat mewah. Tapi itu juga, jalan yang sangat gampang, untuk menggeser hati kita. Tapi masalahnya saudara, jalan urapan, itu yang membuat Salomo, bisa menjadi sangat kaya. Tapi banyak orang, mereka cuma berhenti, sampai jalan pengurapan. Jalan pengurapan, itu jalan yang terlalu dinikmati oleh Saul. Dan Saul, berkata, aku selamanya, Cuhan mau ada di jalan ini. Jalan pengurapan, itu yang dialalui Simpson. Dan Simpson berkata, aku selamanya, cuma mau ada di jalan ini. Tapi saudara, Daud, masuk ke satu jalan lagi, yang gak semua pembawa lawatan, bisa masuk. Daud, masuk ke satu jalan lagi, yang gak semua pahlawan iman, pasukan Tuhan, bisa masuk ke jalan itu. Satu jalan lagi, yang Salomo, bahkan gak pernah tahu jalan itu. Jalan itu disebut jalan perkenanan, jalan itu disebut jalan didikan, jalan itu disebut jalan cinta, jalan itu disebut jalan hajaran, jalan itu disebut jalan menangkap hati Tuhan. Saudara, dari jalan urapan yang sangat dasyat, hampir gak semua orang, hampir bahkan gak setengahnya, mau masuk ke dalam jalan perkenanan. Di jalan urapan, Daud bisa mengalahkan Goliath. di jalan perkenanan, Daud harus tersungkur, dan berkata Tuhan, jangan pernah ambil rohmu dari hidupku. Di jalan urapan, sapu tangan Paulus, bisa menyembuhkan orang. Di jalan didikan, di jalan perkenanan, Paulus berkata, yang ku kehendaki, ialah bersekutu, dalam penderitaan bersama Kristus. di jalan urapan, Abraham bisa memenangkan raja-raja, mengalahkan raja-raja. Di jalan perkenanan, Abraham dengan air mata, mengangkat isap, dikorbankan kepada Bapak. Di jalan urapan, Petrus bayang-bayangnya bisa menyembuhkan. Di jalan perkenanan, Petrus disalib terbalik. Di jalan urapan, Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Di jalan perkenanan, Tuhan Yesus harus disalib, untuk menebus dosa kita. Hari ini, tapi gak banyak orang mau, masuk ke dalam jalan perkenanan. Karena di jalan-jalan perkenanan, itu bukan jalan yang enak, bahkan berkali-kali itu cuma jalan antara kita dengan Tuhan. Orang-orang cuma bisa berkata, oh, kasihan ya. Oh, seperti itu. Orang-orang cuma bisa dukung, aku bantu doa ya. Tapi di jalan perkenanan, itu cuma seperti Abraham, yang mengangkat Isaac, sendirian, pribadi dengan Tuhan. Hari ini, apakah kita tetap mau di jalan urapan, atau kita mau masuk dalam jalan perkenanan. Apakah kita tetap mau di jalan urapan, yang satu titik, bahkan firman Tuhan berkata, mengertilah Saul, bahwa Tuhan telah undur dalam hidupnya. Hari ini saya berdoa, kita orang-orang yang mau masuk di jalan-jalan perkenanan. Berapapun harganya, berapapun sakit itu. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan. Hari ini, Tuhan. Buat kami bisa masuk ke dalam jalan perkenanan. Kami tahu itu bukan jalan yang mudah. Kami tahu itu bukan jalan yang kampang. Kami tahu itu bukan jalan penuh dengan sorot lampu, dan tepukan tangan orang. Di jalan perkenanan, itu waktu Pak Yusak, engkong ditanyain sama Tuhan, Yusak, kamu udah melakukan semuanya. Kalau kamu masuk, ku masukin ke neraka aja gimana? Dan Pak Yusak berkata, Tuhan, kalau sampai aku harus masuk neraka pun, aku mau. Kalau memang itu yang engkau mau. Kalau memang itu, menyenangkan hatimu. Di jalan perkenanan, tidak ada lampu sorot. Di jalan perkenanan, enggak ada tepukan tangan orang. Di jalan perkenanan, enggak ada keajaiban yang sangat hebat. Di jalan perkenanan, seakan-akan makian orang mulai datang, seakan-akan mujisa tidak sehebat dulu. Tapi di jalan perkenanan, di situ, baru kita bisa menawan hati Tuhan kita. Kita bisa membuat hati Tuhan kita, kita bisa menangkap hati Tuhan kita. Maukah kita masuk ke dalam jalan perkenanan? Tuhan, beracarlah di tengah-tengah kita. Apa yang kau mau terjadilah Tuhan, paksakan rencana muja di dalam setiap kami. Terima kasih buat keselamatan yang darimu. Terima kasih buat jalan urapan, yang kau sediakan di depan kami. Tapi gandeng tangan kami Tuhan, jamin hati kami, waktu kami masuk ke jalan-jalan perkenanan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.